Obesitas ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang terbanyak itu adalah diabetes mellitus, kejadian hipertensi, pernafasan yang berhenti secara periodik pada saat tidur, nyeri pada pinggang atau low back pain yang kronis. Obesitas adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki kadar indeks masa tubuh di atas 30. Nah, hasil pengukuran indeks masa tubuh atau IMT ini didapatkan dari perbandingan antara berat badan pasien dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan pasien per meter kuadrat. Obesitas ini disebabkan oleh karena genetik atau faktor keturunan kebiasaan atau pola hidup yang tidak sehat di mana kurang gerak atau sedentary lifestyle, pasien sering mengkonsumsi makanan-makanan dengan kalori berlebih, pasien sering mengkonsumsi makanan-makanan manis karena ingat kelebihan karbohidrat atau gula itu nanti akan ditransfer atau diubah menjadi lemak dalam tubuh. Nah, kemudian orang yang kurang tidur, stres yang tinggi, adanya gangguan pada hormonal atau pasien-pasien yang mendapatkan terapi-terapi hormonal. Pada dasarnya yang sering disebut-sebut oleh orang itu adalah obesitas sentral. Maka, itu menandakan adanya lemak visceral atau lemak yang menempel di organ-organ tubuh itu tinggi. Nah, itulah yang bisa menyebabkan atau menimbulkan berbagai penyakit-penyakit lain seperti resistensi insulin, kemudian diabetes melitus, kemudian fatty liver, batu empedu, dan lain-lain. Nah, obesitas sentral ini ditandai dengan pengukuran lingkar pinggang lebih dari 90 cm pada pria dan lebih dari 80 cm pada wanita. Pada pasien obesitas, segera untuk ke dokter apabila mengalami sesak nafas, nyeri seni yang tidak tertahankan sehingga sulit bergerak atau sulit berjalan, kemudian nyeri dada, adanya kaki yang sembab, adanya gangguan hormonal seperti gangguan haid, adanya gangguan tidur seperti depresi ataupun stres, dan juga sleep apno atau pernafasan yang berhenti secara periodik pada saat tidur. Obesitas ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang tersering atau yang terbanyak itu adalah diabetes melitus, kemudian hipertensi, adanya kolesterol yang tinggi atau dislipidemia, atau gangguan pada lemak tubuh, nyeri sendi atau osteoartritis atau radang sendi, asam urat, kemudian stroke, kemudian penyakit batu empedu, sindroma metabolik, kemudian kelainan kulit karena lipatan-lipatan kulit, penyakit nyeri pada pinggang atau low back pain yang kronis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.